Halo Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Akuatik. Beberapa tahun lalu, aku mulai suka sama ikan-ikan asal Afrika karena habis nonton sebuah tayangan di Discovery Channel. Dimana disitu ada banyak ikan sinodontis yang terpaksa mati karena kekeringan pas musim kemarau tiba. Tapi, ada ikan lain yang ternyata tetap bisa hidup melewati siklus musim yang sangat buruk. Atau malah bisa jadi masa genosida buat ikan, danau atau lahan basah yang mengering. Itu sama aja kayak misal kita para manusia harus tenggelam karena rumah kita tersapu tsunami. Langfish bikin aku jatuh cinta sama ikan-ikan asal Afrika yang setelah aku dalami ternyata punya bentuk yang gak kalah aneh dengan langfish biasa. Sementara itu, sekarang aku lagi keranjingan dengan ikan-ikan asal Asia yang ternyata juga punya jenis dan bentuk yang sangat unik. Walau kamu dan aku hidup di Asia, tapi masih sedikit yang ngungkapin kalau Asia juga punya ikan-ikan keren. Bahkan, ikan predatornya juga galak dan punya ukuran yang besar-besar. Akhir-akhir ini, aku lagi ngidam punya bambusa atau phoenix bark. Perbedaan habitat serta ekosistem membuat ikan asal Afrika dan Asia punya keistimewaan masing-masing yang bakal melindungi mereka dari bahaya, termasuk dari cuaca dan iklim. Kira-kira kalau diadu soal mana yang lebih keren dan tangguh, siapa ya yang bakal menang? Ikan asal Asia atau ikan asal Afrika? Bab 1. Ikan asal Asia Sebuah kelompok peneliti asal University of Schenberg Center for Human Evolution dan Paleo Environment, Tsubigen, yang menggelar penelitian di Vietnam, nemuin sebuah fosil ikan yang pasti nggak asing di telinga kamu, yaitu ikan mas. Salah satu jenis ikan karp bernama Big Head Karp ternyata cuma berukuran sekitar 5 cm pada 37 juta tahun yang lalu. Di masa sekarang, ikan yang berasal dari Asia Timur ini berukuran sekitar 60 cm. Sebuah evolusi yang cukup menarik karena ternyata ikan yang besarnya cuma sebesar jari telunjukmu bisa tumbuh besar dan berevolusi hingga seukuran bantal. Kehidupan ikan air tawar di Asia memang cukup asik buat diikuti. Asia punya iklim yang berbeda-beda. Ada ikan yang harus hidup di habitat yang dingin seperti yang ada di Asia Timur, dan ada juga ikan yang hidup di iklim tropis seperti ikan-ikan yang ada di Indonesia. Asia punya ikan-ikan yang terkenal bisa tumbuh besar seperti Giant Mekong Catfish, Giant Freshwater Stringray, Giant Carp yang Zisurgeon, Puddlefish, Bambusa, Golden Mashir, Bagary Yusyareli, Tapah, dan lain-lain. Ya, Asia punya banyak sungai-sungai yang membentang melewati banyak negara dan punya luas yang besar. Sungai-sungai ini umumnya menjadi habitat yang sangat cocok buat ikan-ikan agar bisa tumbuh besar sampai dengan ukuran maksimalnya. Asia punya sungai Yangzi, sungai Huanghe, dan sungai Mekong sebagai pusatnya ikan-ikan besar karena ketiga sungai ini punya panjang 4.900 hingga 6.300 km. Selain jadi surga bagi ikan-ikan berukuran besar, benua Asia juga jadi surga budidaya ikan. Banyak ikan asal benua lain termasuk Afrika yang laris dibudidayakan di sini dalam jumlah besar. Salah satunya adalah Tilapia. Ada sekitar 5 ikan yang bisa jadi pentolan karena mereka memerupakan ikan predator ganas yang bisa sekejar menyerap mangsanya. Benua Eropa dan Amerika Utara punya ikan Northern Spike sebagai ikan predator yang ditakuti. Faktor utamanya karena ikan ini bisa tumbuh besar, punya gigi runcing, serta mulut yang panjang. Ikan ini juga bisa bergerak cepat bagai tornado di dalam air. Di perairan Tiongkok ada ikan yang ukurannya lebih besar dari Northern Pike dan terkenal punya imek yang lebih serem. Dia adalah Elevictis bambusa. Bambusa hidup di perairan Tawar, Tiongkok sampai ke Vietnam. Walau bentuknya agak mirip ikan pike, namun ikan ini termasuk ke dalam famili ikan mas karena masih termasuk keluarga Siprinidae. Di Indonesia sendiri, bambusa lumayan ngetop sebagai ikan hias. Mereka termasuk ke dalam kategori ikan predator langka yang bisa dipelihara di dalam tank yang besar. Ikan ini jelas merupakan predator yang ganas, dengan badan memanjang dan bisa bikin mereka bergerak luas di dalam air. Ukuran maksimal seekor bambusa bisa mencapai 2 meteran. Raksasa lain adalah yang Zizurgeon, yang masih satu kampung sama Simbambusa karena sama-sama dari Tiongkok. Zizurgeon merupakan ikan air dingin yang tersebar di Eropa, Amerika Utara, sampai ke Asia. Pokoknya mereka mesti tinggal di habitat dengan air yang tidak adem. Jadi, ikan ini nggak bisa ditemukan di perairan tropis kayak di Indonesia dan Thailand. Yang Zizurgeon merupakan ikan yang termasuk golongan Gentle Giant. Karena walaupun ukurannya mencapai 2,5 meter, tapi ikan ini lebih suka makan tumbuhan atau inveter berata kecil dan juga ikan kecil. Mereka nggak menyerang ikan besar layaknya ikan predator lainnya. Walau begitu, kulit Zizurgeon yang keras melindungi mereka dari serangan predator lain pas masih kecil. Terus ada geng dari Sungai Mekong, yaitu 3 ikan raksasa, diantaranya Giant Mekong Catfish, Giant Freshwater Stingray, serta Giant Carp yang menguasai sungai di Asia Tenggara tersebut. Walau badan mereka besar dan raksasa, namun eksistensi ketiga ikan ini di alamnya malah nggak terlalu bagus. Sama seperti Yang Zizurgeon di Sungai Yang Zizurgeon yang sejak 1988 udah dianggap sebagai ikan yang terancam punah. Pada tahun ini, ikan ini malah udah masuk daftar punah di alam oleh IUCN. Jadi Yang Zizurgeon emang udah nggak ada di habitat aslinya, tapi masih bisa kok ditemuin di tempat konservasi macam kebun binatang atau malah dimiliki sama penghobi. Upaya restocking ikan ini pada tahun 1970-an nggak terlalu berpengaruh, karena mayoritas ikan yang dilepas nggak ada yang berkembang biak. Asia nggak kalah dengan Amerika Selatan sebagai rumahnya ikan-ikan raksasa. Malahan, bentuk dan jenis ikan raksasa di Asia jauh lebih beragam daripada yang ada di Amerika Selatan, dan pastinya belum banyak ada yang mengetahuinya, karena ikan asal Asia emang nggak serame itu gengsinya. Lalu, gimana dengan ikan asal Afrika? Bab 2. Ikan Predator Afrika George Albert Bullenger, seorang ilmuwan asal Belgia, menemukan seekor ikan aneh dengan bentuk mirip bandeng, tapi bergigi tajam di pedalaman Afrika pada tahun 1898. Ikan ini tampilnya persis kayak ikan-ikan yang ada di film horror, atau mungkin ikan yang pernah mampir di mimpi burukmu. Selama lebih dari 100 tahun, ikan ini tersembunyi di pedalaman sungai Kongo yang besar dan masih sangat asri. Sebelum di tahun 2010, sebuah acara TV bernama River Monster membuat ikan ini viral dan jadi pembicaraan dunia karena bentuknya yang teramat seram. Sejak saat itu, Hydrosinus goliat menyita perhatian seluruh penghobi ikan predator di dunia untuk memiliki mereka. Afrika memang benua dengan sejuta rahasia. Benua ini masih belum banyak terekspos oleh dunia dan terkenal sebagai suaka yang masih sangat asri untuk para binatang. Benua yang panas ini masih punya sisi-sisi bagiannya yang belum pernah terungkap oleh manusia karena keadaan alam dan lingkungan di sana yang masih sangat primitif. Ikan-ikan di Afrika juga punya banyak bentuk yang aneh. Afrika juga sama seperti Asia. Benua tersebut memiliki banyak sungai besar yang menjadi rumah bagi ikan-ikan raksasa. Misal, ada sungai Nil, sungai Kongo, sungai Zambezi, terus ada pula danau-danau besar seperti Danau Victoria dan Danau Tanganyika. Afrika memang benua yang dikenal gersang, tapi benua ini juga punya banyak sungai dan danau yang besar. Ikan predator terbesar di Afrika adalah Nile Perch, seekor ikan yang masih saudaraan sama baramundi. Terus ada funduk catfish yang juga bisa tumbuh hampir 2 meter. Afrika bukanlah benua yang terkenal dengan ikan-ikan raksasa, tapi benua ini punya banyak ikan yang bentuknya aneh. Afrika punya lele, tapi mulutnya mancung. Di mana tuh bentukannya? Ikan ini namanya giraffe catfish. Bentuk badannya mirip sama ikan sinodontis yang juga terkenal di sini sebagai ikan hias. Tapi mulut ikan ini memanjang, layaknya bentuk mulut seekor jerapah. Mulutnya yang monyong bikin ikan ini kelihatan amat unik. Besar kemungkinan fungsi mulut kayak gini adalah buat menyedot pakan di dasar sungai. Kalau dilihat dari ukurannya yang maksimal 91 cm, giraffe catfish bukan predator yang seram. Mereka nggak terdesain buat memangsa ikan dengan sekali sikat. Walau secara peran, ikan ini masih seekor ikan predator. Afrika juga memiliki ikan predator yang masih saudaraan sama Arapaima di Amerika Selatan, yaitu African arowana. Kedua ikan ini masih dianggap sebagai saudara karena masih masuk ke dalam satu subfamili, yaitu Arapaiminae. Dengan ukuran mencapai 1 meteran, African arowana adalah ikan predator yang nggak terlalu besar panjangnya, namun cukup berperan penting sebagai pentolan di sungai Nil. Di dalam lumpur, hadir ikan yang sering dikira sebagai belut, namun nyatanya merupakan spesies ikan purba yang udah bertahan hidup sejak ratusan juta tahun yang lalu. Afrika emang tempatnya hal-hal unik, karena langfish Afrika punya siklus hidup yang aneh. Mereka bisa beradaptasi dengan melakukan sebuah hibernasi selama bertahun-tahun di dalam tanah tanpa sedikitpun air. Upaya bertahan hidup ini sangat menabjukan, karena pernah ada cerita di mana ada seorang warga di Afrika yang kaget karena di dalam tembok rumahnya keluar seekor ikan yang mirip belut pas lagi di landa hujan. Ternyata, patah yang dipakai buat membangun tembok rumahnya bersih seekor langfish yang lagi hibernasi. Benua Afrika juga punya spesies cananya sendiri, yaitu paracana yang tersebar hampir di seluruh penjuru benua tersebut. Paracana ini pernah masuk ke Indonesia sebagai ikan hias, namun peminatnya emang terlalu banyak. Bab 3. Ikan Predator Afrika vs Asia Siapa yang menang? Jika dilihat dari ukuran, ikan-ikan di Asia harus diakui memang punya ukuran yang sangat masif. Bahkan, ikan air tawar terbesar di Asia yang masuk ke dalam buku rekor dunia adalah ikan-ikan asal sungai Mekong yaitu Giant Mekong Catfish dan Giant Freshwater Stingray. Ikan Asia unggul dari segi ukuran badan yang merupakan sebuah hal penting di alam liar. Semakin besar dia, semakin dengan mudah pula hewan ini mendominasi, apalagi jika mereka terlahir sebagai predator. Itulah mengapa hiu di lautan bisa menjadi apex predator dengan sedikit saingan ketimbang ikan predator lain yang lebih kecil seperti barakuda. Namun, ikan asal Afrika mempunyai trik bertahan hidup yang lebih kuat karena secara iklim di Afrika memang jauh lebih keras ketimbang iklim di Asia. Langfis bisa menyelamatkan dirinya untuk masuk ke dalam tanah, membangun sebuah sarang dari lendir yang ada di tubuhnya dan berhibernasi bahkan sampai bertahun-tahun. Sementara ikan di permukaan tanah terpaksa mati karena sungai dan danau mengering di kalah musim kemarau. Goliath Tigerfish punya gigi tajam di mana mereka bisa mengoyak mangsanya dengan mudah. Bahkan, buaya sungai Nil juga bisa mereka mangsa. Walau selama ini, Goliath Tigerfish juga sering dijadikan mangsa oleh jenis buaya terbesar di muka bumi tersebut. Jika diaduh, mungkin ikan-ikan asal Asia seperti giant mekong catfish atau bambusa bisa aja dengan mudah menyikat ikan macam pudu catfish dan afrikan arowana karena kedua ikan asal Asia tersebut punya mulut yang besar. Tapi, dari riwayat dan reputasinya, Goliath Tigerfish bisa membalaskan dendam dengan menghabisi bambusa dan melucuti tubuh giant mekong catfish jika Goliath Tigerfish mempunyai ukuran maksimalnya. Ikan-ikan ini sejatinya bukan buat diadu, namun dari kapasitas dan skillnya masing-masing, mungkin ikan asal Asia bisa lebih mendominasi karena banyak yang dianggap sebagai infansif oleh dunia seperti halnya giant mekong catfish yang dilarang dijual di Australia. Ikan-ikan asal Afrika kecuali tilapia belum pernah dilaporkan menginvasi negara lain. Malah kebanyakan dijadikan ikan hias dan berdampak buruk kepada populasi ikan tersebut di alamnya. Dari peraduan antara ikan Afrika versus ikan Asia, siapa yang paling kuat? Bab 4. Kesimpulan Menurut aku, yang paling kuat adalah langfish karena di saat ikan yang lain gak bisa bertahan karena kekeringan dan mungkin polusi air di sungai atau danau yang mereka tinggali, langfish punya caranya sendiri untuk bertahan hidup. Sekilas emang kayaknya lain kodrat, tapi alam memang misterius. Terkadang alam dan penciptanya memberikan sebuah anugerah bagi makhluk hidup agar ia bisa sekuat itu untuk bertahan hidup, seperti langfish. Ikan ini tetap berusaha untuk mencari cara buat bertahan hidup dan gak kalah sama yang namanya cobaan. Sungai dan danau tempatnya tinggal kering, mereka masuk ke dalam tanah dan berusaha untuk bertahan hidup di sana sampai permukaan air kembali digenangi oleh air. Kesaktian ini gak dimiliki oleh ikan-ikan lain, baik yang asal Afrika ataupun Asia. Bahkan, ikan terbesar di bumi pun juga gak bisa kayak gini. Jadi, yang paling kuat dari ikan-ikan tersebut adalah langfish Afrika. Terima kasih telah menonton!